Itu saya tanya Anies kok jadi ribut Mau dipanggil KPK Nah KPK nya itu Begini pak Kami ini serba susah Setiap kami Mempersoalkan Apa Dana formula dan sebagainya Lalu dituduh mempolitisi Mau menjaga Anies Padahal ada urusannya nih dengan Anies Ini temuan BPK gitu loh Sehingga kami merasa setiap Nyebut ini lalu rami Katanya ini menjaga Anies Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi Saya dengan Denny Saya cerita Kota partai ini ini kasusnya Kota partai ini ini kasusnya Ini menjadi sensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam rayu Selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin gila Semakin asing Kalau pemakun MD sudah sebut Biasanya Orang tersebut Tidak lama lagi Jadi tersangka Atau di OTT oleh KPK Artinya apa Artinya orang tersebut Memang Sudah Layak Dan hanya tinggal tunggu waktu saja Untuk menyeretnya ke penjara Ya dulu Kita tahulah Banyak sekali para pejabat Yang disebut Oleh pemakun MD Di media Tidak lama lagi Eh Tahu-taunya Ketangkap oleh KPK Tahu-taunya Jadi tersangka oleh KPK Ya seperti Romi Mahmudi lah Itu kan disebut Dan benar saja Tidak lama lagi Ditangkap oleh KPK Terus Piano Panto Itu juga kan disebut Oleh pemakun MD Dan tak lama lagi Dia jadi tersangka Nah sekarang Anies Baswedan disebut Berarti otomatis Anies Baswedan itu Dalam berbagai sisi hukum Memang sudah layak Untuk ditersangka Sebetulnya tinggal tunggu waktu saja Nama Anies Baswedan ini Jadi tersangka Dan tinggal waktu saja Anies Baswedan pakai Paju Oren Begitu kan bro Jadi Pak Mahpul ini bukan orang Remeh-remeh Bukan orang Ecek-ecek Dia itu bahkan tahu Pejabat-pejabat yang sedang Diintai oleh KPK itu tahu Semuanya Kalau sudah disebut oleh Pak Mahpul Berarti sudah layak Untuk ditersangka Kalau misalkan belum Nah Ya belum Tidak akan Pak Mahpul sebut Nah Anies Baswedan Sudah disebut bro Ya kita tinggal tunggu waktu saja Ini mah Kita harus hajatan ini Kita harus syukuran Kalau Anies Baswedan Sudah tersangka Ya karena kita tidak maulah Ada malingnya pres Itu kan bencana nasional Malingnya pres Kalau sampai bisa terpilih Wah edan Berarti memang negara ini Berada dalam kehancuran Ya Kita tidak bayangkan Bagaimana Nasib PKS Nasib Demokrat Kalau seandainya Benar-benar Anies Baswedan Ditangkap oleh KPK Jadi tersangka oleh KPK Ya itu Menderita lo Kenapa lo itu Mencahkan seorang Calon presiden Yang Banyak kasus Dugaan korupsinya Mungkin sekarang Yang dibongkar Cuma formulai Nanti Jakarta International Stadium Nanti lagi Semurusapan Nanti lagi Ah banyak lah Pokoknya Mesti Anies Mendukan korupsinya Dan rakyat Indonesia pun Tahu Dari Sabang Sampai Merauke Tahu Korupsi Anies Baswedan Itu bukan Hoa Beneran Bukan bohongan Beneran Ya Katanya Semurusapan Sudah dibuat Ribuan Titik Kualitasnya Nol besar Jalur sepeda Sudah di Kuat Puluhan kilometer Ternyata Tidak semua Dicat Cuma Jarak satu meter Aja yang dicatnya Tiap jarak Satu meter Satu meter Dicat Satu meter Enggak Satu meter Dicat Satu meter Enggak Ya berarti Kita bisa Patut menugak Memang banyak Korupsi Di era Anies Baswedan Ketika dia Menyebut Gubernur DKI Masa jabatan 2017 2022 Ya Kita mah Badoan sajalah Yang jelas Nanti Pilpres itu Udah jelas Itu Ganjar Planowo itu Sudah tidak punya Saingan berat Sudah pasti Jadi Anies Baswedan Itu Di Pilpres Pasti tersingkir Enggak mungkin Bisa Nyapres Itu saya yakin Enggak mungkin Negara ini Bisa Toledor Membiarkan Orang yang Sebentar lagi Tersangka Karena Malik APBD Di Formula E Untuk Menjadi calon presiden Enggak mungkin Makanya kita Ramekan aja Terus Kita Hebohkan terus Kita pirahkan terus Ini Gede banget Banyak itu Korupsi Anies Baswedan Itu banyak Enggak cuma Formula E Cuman Untuk awalan Lumayanlah Yang penting Terseret dulu aja Nanti Plana Atau Pasti Semua Kasus korupsinya Akan Terungkap Dan terbongkar Dan pasti Disusut KPK Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh